Jika kalian mendengar Tigo 8 Pro adalah sebuah smartphone, kalian salah. Ini dia Tigo 8 Pro, merupakan SUV premium yang hadir dengan desain yang mewah. Oke Case Warrior, kembali dengan saya Rio dari Case Warrior Car Project. Sekarang kita sudah berada di depan unitnya, mobil Tigo 8 Pro, yang dikeluarkan oleh pabrikan Cina yang memberi nama Cherry. Kita akan kupas tuntas nih, atau mereview apa-apa yang terdapat dalam mobil ini dan fitur dalam kemewahannya. Namun kali ini saya tidak sendiri ya, kita bakalan ditemani oleh sales dari Cherry, yaitu dengan Mbak Andari. Apa kabar Mbak? Baik Bang. Ini gimana nih Mbak, di depan kita sudah ada mobil Cherry 38 Pro ya Mbak ya. Bisa dijelaskan nih Mbak, untuk kemewahan atau desain dari mobil ini sendiri. Baik, ini dia Cherry 38 Pro yang sudah dilengkapi dengan kamera 360 HD di sini Bang. Ya, dengan ada sensor ADS-nya juga di bawah sini. Dengan tampilan grill yang sudah mewah, dengan seperti Matrix ya Bang ya. Seperti permata juga. Sekarang Tigo 8 Pro juga dilengkapi dengan lampu LED Bang, sekuensial. Jadi dia berklip-klip gitu. Oh, sequencing itu ya ada untuk lampu sennya ya. Iya, sequencing itu ya. Nah, untuk desain sendiri grill ini ya, ada aksen krumenya juga ya Mbak ya? Iya, benar. Di sini aksen krumenya, dan di titik-titik grillnya ini juga sudah ada aksen krumenya. Jadi kalau kena sinar lampu juga terkesannya juga mewah gitu ya. Iya, benar. Dan di bawahnya juga sudah ada bumper ya Mbak ya? Iya, bumper. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian sisi kanan mobil ini ya. Secara overall, mobil Tigo 8 Pro ini memiliki panjang 4722mm, dengan lebar 1860mm, dan tinggi 1745mm. Nah, untuk desain sendiri Mbak, ini di Tigo 8 Pro mengusung desain seperti apa? Baik Bang, disini yang pertama kita lihat disini kaca spionnya sudah auto-folding. Ya, yang kedua dia ada logo sensor ADS-nya, untuk black spot detection, dan door open warning-nya. Di sini ada kamera juga ya Mbak? Iya, ada kamera ADS-nya, dan ada sensor untuk bacaan Tigo-nya Mbak. Iya, untuk di bawahnya. Selanjutnya untuk bannya, ini bannya ukurannya 235mm per 55mm. Dengan R18. Dengan ring 18 ya. Ring 18, iya. Untuk desainnya sudah truton ya Mbak ya? Iya, truton. Oke, lalu untuk bagian atas sendiri Mbak? Ini profile-nya dia kapasitasnya sampai 80kg. 80kg ya. Jadi dia sudah kuat lah ya untuk bawa beban yang lumayan banyak. Lalu di sisi bawah ini ada aksen chrome juga ya, untuk memberi kesan sporty dan dinamis. Dan untuk ground clearance sendiri, ini cukup tinggi ya. Jadi buat teman-teman nih yang ingin menggunakan mobil Tigo 8 Pro ini sudah bisa berpetualang ya Mbak ya? Benar, benar. Untuk melewati medan yang agak curam atau tinggi seperti itu. Lalu kita langsung ke bagian belakang. Oke Mbak Andari, sekarang kita sudah berada di sisi belakang mobil Cherry Tigo 8 Pro ya. Oke, buat teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan suck fin ya. Dan di sini ada stop lamp yang berdampingan dengan spoiler di atasnya. Dan di sini juga sudah ada defogger ya, di sisi kaca. Sudah ada weeper juga. Lalu untuk lampu, kita sudah full LED. Dan di sisi tengahnya sudah dilengkapi dengan lampu sensor atau rear camera ya. Ini kamera. Terus di bagian bawah Mbak, ini ada sensor parkir ya. Iya benar. Sensor parkirnya. Dan di low base-nya ada diffuser dengan dilengkapi dengan dua muffler. Dan ini aktif semua Mbak ya. Iya benar Bang, aktif semua. Aktif semua ya. Lalu tadi ada yang unik dan menarik ya Mbak ya. Itu ada sensor atau otomatis tailgate. Mungkin bisa dipraktekan atau digelaskan ya. Boleh Bang. Oke Bang, langsung saja kita coba untuk otomatis tailgate-nya. Ini untuk tampilan kuncinya. Jadi dia bisa kita gunakan dengan cara dengan mendekat saja Bang. Seperti ini misalnya atau dikantongin saja. Seperti ini ya Bang ya. Setelah lampunya hidup seperti ini, tinggal kita mundur. Nah dia langsung otomatis terbuka seperti ini. Iya benar. Jadi lebih praktis dan lebih efisien Bang. Dan lebih canggih lah setelahnya sekarang. Daripada yang punya fitur lain. Iya benar. Oke. Kita lihat ya. Untuk bagian bagasinya ini cukup lapang ya Mbak ya. Iya benar. Dan ini kunci bagian belakangnya sudah bisa dilipat ya. Benar. Tinggal ditarik seperti ini kalau mau dikakannya. Iya. Oke. Untuk toolkit-nya Mbak. Iya. Toolkit-nya ada di bawah ya. Coba kita lihat ya. Oke. Ini untuk penutup barangnya Bang. Kalau misalnya kita bawa barang banyak. Bisa digunakan. Nah disini juga masih muat lah untuk dua koper ya. Masih bisa ya. Iya. Koper bisa. Bisa. Oke. Case Warrior. Tadi itu ya untuk penjelasan bagian belakang dan bagian bagasi ya Mbak ya. Iya benar. Mungkin kita beralih ke sisi kiri mobil ini. Secara keseluruhan sama ya untuk sisi kanan. Namun disini untuk tanky pengisian BBM-nya ada di sebelah kiri. Nah mungkin kita bakal lanjut ke bagian dalam. Ya kita lihat nih. Beragam fitur yang ada di TGO 8 Pro ini. Oke. Oh Mbak sebelum kita masuk nih kayaknya ada yang unik ya di sisi joknya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak untuk. Iya sekarang TGO 8 dan TGO 7 sudah dilengkapi dengan electric seat Bang. Electric seat ya. Benar. Jadi kita bisa ngatur untuk maju mundur dan ketinggian joknya ya di sini ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan set memorinya. Set memorinya. Bahwa berarti otomatis nanti ya. Otomatis. Setelah di set sebelumnya itu otomatis nanti. Otomatis bisa kita setting kembali sesuai dengan settingan sebelumnya. Oke. Mungkin kita lanjut ke bagian di dalam ya Mbak ya. Boleh. Oke. Oke case warrior. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin mobil TGO 8 Pro. Nah untuk beragam fitur yang ada di mobil ini. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Iya Mbak ya. Apa aja yang ada dalam mobil TGO 8 Pro ini. Oke Mbak sekarang TGO 8 Pro ini sudah dilengkapi dengan voice comment juga nih Mbak. Oh voice comment. Nah untuk voice commentnya sendiri ini sudah bisa di setting untuk panggilannya Mbak. Misalnya di sini hello mori. Bisa kita ganti misalnya dengan hello case warrior. Ah hello case warrior boleh. Coba ya kita coba. Case warrior. Bisa kita langsung kita coba ya Mbak ya. Hello case warrior. Open soundproof. Nah dia seperti ini. Sudah menggunakan fitur suara Bang. Voice comment. Iya voice commentnya. Panggilannya juga bisa di setting. Sesuai dengan panggilan kita lah. Atau panggilan sayang ya. Bener. Untuk display Mbak ini ukuran berapa ya? Ini 10,8 inch. 10,8 inch. Dia sudah touchscreen semua. Di sini dan di sini juga untuk khusus AC nya Mbak. Jadi settingan AC nya. Dual zone AC. Iya benar. Nah itu dari sisi display head unit ya Mbak ya. Iya benar. Di sini ada tujuh pilihan warna. Ini ambilensinya di bagian sini. Sepanjang ini sampai pinggir-pinggir. Di sisi pintu ada ya? Iya sisi pintu. Oke. Lalu juga sudah dilengkapi dengan speaker Sony Bang. Speaker Sony. Iya. Jadi untuk suara itu sudah jernih. Di bagian sini ya? Iya Bang. Di sini. Lalu di bawah pintu juga ada sound system nya ya. Iya. Stikernya juga sudah ada. Oke teman-teman. Lalu untuk bagian setir sendiri. Kita lihat ya. Ini setirnya sudah dilapisi dengan kulit ya. Dan dengan jahitan yang cukup rapi di sini. Dan dia memiliki desain flat ya. Flat setir. Jadi agak rata di bagian bawahnya. Lalu di sini juga kita lihat untuk fitur yang sudah terkoneksi dengan display ya Mbak ya. Display nya ya benar. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak. Mungkin ada tombol apa saja. Ini seperti ini ada control nya gitu kan. Lalu. Lalu di sini juga sudah ada untuk seperti volume. Untuk volume suara ya Bang ya. Untuk panggilan seperti biasa. Ini juga ada settingannya sini. Tampilan. Tampilan di depannya. M.I.D. ya. Iya benar. Oke Mbak. Jadi tadi kita bisa lihat ya. Untuk mobil ini juga memiliki drive mode nya ya Mbak ya. Iya benar. Mungkin di sini ada 3 drive mode Mbak ya. Iya benar. Nah yang pertama di sini ada Eco. Lalu ada mode normal. Dan juga ada sport. Sport. Jadi buat para pengemudi nih. Buat teman-teman yang ingin menciptakan rasa berkendara ya. Bisa sesuai dengan yang diinginkan ya untuk drive mode nya. Nah untuk transmisi sendiri. Ini sudah dual transmisi ya Mbak ya. Iya benar. Bisa Matic dan manual. Dan manual sendiri ini sudah 9 percepatan ya Mbak ya. Iya benar. Lalu di sini ada untuk parking brake. Tombol parking brake ya. Sudah otomatis dan auto hold. Iya benar. Lalu di sini bisa untuk mengatur suhu ya Mbak ya. Iya. Tombolnya ya. Selain bisa di display di sini. Dia bisa juga diatur dengan manual seperti ini. Untuk blower sama suhunya. Dan dia sudah memiliki 4 ventilasi AC ya. Iya. Dua di tengah. Dan ada masing-masing di sisi kiri dan sisi kanan. Lalu untuk laci penyimpanan di sini ada 2. Ya ada 2 laci penyimpanan. Lalu di sini seperti biasa. Laci penyimpanan tertutup. Lalu untuk bottle holder nya ada di sebelah kiri dan kanan juga sudah ada. Lalu di sini juga sudah ada tempat penyimpanan minuman ya Mbak. Minuman nya ya. Oh bisa untuk botol juga ya. Iya untuk pendinginnya. Pendinginnya ya. Oh sudah ada pendinginnya. Lalu di sini dilengkapi juga dengan armrest. Dan di sini bisa dibuka. Bagian dalamnya. Dan ada untuk port USB ya Mbak ya. Iya benar. Di belakangnya juga ada di bawah AC. Oke. Jadi ya atau mengatur suhu AC nya juga bisa diatur di display sini ya Mbak. Di sini untuk AC atasnya. Di sini untuk yang menengahnya. Dan di bawahnya untuk kaki. Kaki. Ya benar. Jadi bisa diatur masing-masing. Oke kita lanjut ke atas kabin. Di sini sudah dilengkapi dengan sun visor ya. Iya benar. Di kiri dan kanan. Dan sudah ada cermin juga ya Mbak ya. Jika dibuka cerminnya otomatis senternya. Oh lampunya hidup ya. Lampunya hidup. Lampunya hidup. Lalu yang menarik ya. Jadi perhatian kita semua. Ceri sudah luar biasa untuk mengembangkan produknya. Di sini mobil Tigo 8 Pro sudah menggunakan panoramic sunroof ya Mbak ya. Panoramic sunroof. Benar. Ini untuk membuka manualnya Mbak. Panoramic sunroofnya. Dan dia sudah memanjang sampai ke baris kedua ya Mbak ya. Benar. Lalu untuk penutup. Penutupnya gini ya. Iya tinggal. Selain dengan voice commandnya tadi. Oke. Lalu ada lampu kabin ya Mbak ya. Lampu kabin. Di sini juga ada untuk letak kacamata. Oke. Laci penyimpanan ya. Untuk kacamata. Iya benar. Oke Bang. Jadi Ceri 38 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan 6 airbagnya Bang. 6 airbag ya. Masing-masing yang ada 2 di depan. Di samping kanan kiranya juga sudah bisa dilihat. Ada tulisan airbagnya. Ada cotton bag juga ya. Iya benar. Baik Bang. Di sini di displaynya dia juga sudah dilengkapi dengan Android Auto. Apple CarPlay. Juga dilengkapi dengan wireless charging di bawahnya. Di bawah untuk bagian transmisi ini ya. Iya Pak di bawah sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Untuk bagian bawah sini sudah ada tempat untuk pengecasan ya. Pengecasan tanpa kabarnya. Lalu untuk desain sendiri. Ini untuk jognya sudah dilapis dengan kulit. Iya benar. Dan untuk headrest-nya ini bisa di set ya Pak ya. Iya bisa di set seperti ini Bang. Tinggal ditekuk. Jadi untuk kepala lebih nyaman. Jadi ini untuk fitur addrest-nya Bang sudah lengkap. Ada black spot detection, door open warning, speed limit assist, juga ada distance warning system dan lainnya. Lebih lengkap di sini ya Bang. Oke jadi kita bisa setting di untuk display ya Mbak ya. Iya benar. Di bagian displaynya kita bisa set ya. Untuk desain steel sendiri itu sudah bisa tilt steering ya. Naik dan bawah. Dan bisa maju mundur ya. Untuk telescopicnya. Oke Mbak Andari mungkin untuk bagian baris depan ya. Itu sudah lengkap ya. Kita jelasin fitur-fiturnya. Nah sekarang kita coba lihat ke baris kedua mobil ini ya Mbak ya. Oke. Nah sekarang kita sudah berada di baris kedua mobil Cherry 38 Pro ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk baris kedua cukup lapang ya. Untuk saya yang tinggi 172 cm. Ini jarak kaki masih luas ya. Kira-kira satu kepalan lah ya. Jadi teman-teman juga sudah masih bisa memanjangkan kaki ke depan. Jadi sehingga paha kita masih bisa beristirahat di bangku jok ini. Lalu untuk ruang kepala ya. Untuk leg headroom sendiri. Ini cukup luas. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi AC yang ada dua sisi. Jadi untuk penumpang belakang ini bisa berbagi AC ya. Lalu ada port USB juga di sini. Dan laci penyimpanan terbuka. Oke untuk di baris kedua bangku sandarannya sudah dilengkapi dengan headrest ya. Ada tiga untuk penumpang bagian baris kedua. Dan headrestnya juga sudah bisa disetting ya. Dilipat seperti ini. Dan lebih unik lagi. Di bagian tengah sudah memiliki unrest ya. Nah juga sudah dilengkapi dengan cup holder juga. Jadi bisa diset nih. Kalau penumpangnya berdua jadi kita bisa berbagi. Kalau bertiga ini tinggal di lipat air seperti ini. Nah untuk Tigo 8 Pro ini juga di baris kedua sudah dilengkapi juga dengan lampu baca ya. Lampu kabin di bagian belakang. Sisi kiri dan kanan. Lalu ada cup holder juga bagian sini. Untuk kedua sisi pintu. Lalu di sini juga sudah ada fitur ya. Door warning system ya. Jadi ini berfungsi sebagai pengingat atau notifikasi ketika kita membuka pintu. Misalkan ada kendaraan dari luar. Dia akan memberi syarat. Oke sekarang kita sudah ada di baris ketiga mobil Ceri 8 Pro ini. Secara keseluruhan ini cukup lapang ya. Dan kita masih bisa diberi kenyamanan dengan adanya headrest di bagian belakang juga. Dan di sini juga sudah ada settingan AC. Jadi buat penumpang paling belakang atau penumpang di baris ketiga. Sudah bisa mendapatkan AC yang bisa disetting. Oke. Dan dia juga sudah ada cup holder juga di sini. Dan untuk laci penyimpanan di kedua sisinya ya. Oke. Demikian tadi ya. Kita jelasin untuk mobil Ceri Tigo 8 Pro ya. Dari sisi pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah untuk selanjutnya kita akan lihat mesin dari Ceri Tigo 8 Pro ini. Nah sekarang kita lihat bagian dari mesin Tigo 8 Pro ini ya mbak ya. Iya. Bisa kita cek ya mbak. Boleh. Nih di mesinnya dia sudah dilengkapi dengan hidrolik bang. Jadi sudah otomatis berdiri. Dan juga cup mesinnya sudah ditutup semua sih ini bang. Sudah di cover. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan mesinnya. Tampilan mesin di sini ya. Sini aki. Oke. Dan di sini untuk air ini. Cek airnya diatur ya. Air diatur ya. Untuk mesin sendiri ini mengusung mesin apa nih mbak? Sini kita mengusung mesin gas alin turbo bang. Iya. Dengan CC 2000 turbo. Dengan torsinya 390 Nm. Dan horsepower nya 250 Nm. Demikian tadi itu ya. Kita jelasin untuk beragam fitur yang ada di Tigo 8 Pro. Nah kali ini buat teman-teman nih. Yang ada niat untuk membeli mobil di tahun ini. Dan di bulan ini. Kita bisa dengar nih promo apa aja yang ada di Tigo 8 Pro. Mungkin bisa dijelasin mbak? Iya boleh. Untuk Tigo 8 Pro ini. Untuk tahun ini kita ada promo. Kaca film dari Lumar. Yang kedua ada selimut mobil. Yang ketiga ada karpet dasar atau bludru. Yang lalu juga ada seperti souvenir ya bang. Seperti tumbler dan payung merek Cherry. Iya seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman. Penjelasan dari sales dari Cherry. Nah untuk kalian nih. Yang mau membeli mobil dari Cherry. Nanti bisa menghubungi dealer resmi Cherry. Yang ada di jalan SM Amin. Ya pekan baru. Dan nanti kalian bisa menghubungi sales dengan mbak Andari ya mbak. Jadi nanti kita lampirin kontak di kolom deskripsi. Demikian tadi itu review singkat kita untuk mobil Cherry Tigo 8 Pro. Terima kasih mbak Andari. Ya mbak Andari. Sudah memberi kesempatan bagi kami ya. Untuk mereview mobil Tigo 8 Pro. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga. Silahkan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu di video kami berikutnya.